Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Fatma Ali Muta Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di video kali ini, saya akan mengenalkan suatu pengobatan herbal yang bisa kita gunakan untuk penyakit mag atau asam lambung Penyakit asam lambung sering dialami oleh kalangan anak milenial Kenapa demikian? Hal ini dikarenakan pola makan yang tidak teratur dan gaya hidup yang tidak sehat Kesukaan anak muda akan makanan yang instan menjadi salah satu penyebab datangnya asam lambung Maka dari itu, disini saya akan berbagi tips mengenai beberapa pengobatan herbal yang bisa kita gunakan untuk mengatasi dan mengobati asam lambung Lidah buaya atau aloe vera adalah sebuah tanaman yang sangat efektif untuk mencegah dan mengobati asam lambung Untuk mengelolanya sebagai obat herbal saya akan memberikan tips untuk membuat jeli dari lidah buaya Nah disini saya akan menggunakan jeli lidah buaya tersebut untuk membuat agar-agar Mengkonsumsi madu secara rutin akan meningkatkan kesehatan dan memberikan efek yang baik bagi tubuh kita Saya sudah merutinkan mengkonsumsi madu sudah hampir 1 tahun lebih loh dan Alhamdulillah saya sudah merasakan full impact dari mengkonsumsi madu tersebut Alasan saya memilih madu goliban adalah karena madu goliban adalah madu hutan 100% asli dan sudah memiliki sertifikat kehalalannya Diambil dan dikemas secara alami dan tradisional bebas dari campuran bahan-bahan kimia atau BKO dan pastinya aman dikonsumsi dari balita, anak-anak, dewasa, dan orang tua Yang ketiga yaitu minyak hab batu soda Mengkonsumsi hab batu soda sangat banyak keutamaannya karena sesuai dengan sunnah rasulullah s.w.w. dalam hadisnya yang berbunyi sesungguhnya pada hab batu soda terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian Alasan saya memilih produk hab batu shiva karena hab batu shiva merupakan minyak hab batu soda dalam kapsul yang dikemas secara higienis Cangkang kapsul hab batu shiva ini sudah dipastikan halal juga ya Ada peribahasa mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati Maka dari itu marilah sama-sama kita sebagai generasi muda tetaplah menjaga kesehatan kalian Kenapa demikian? Karena kesehatan itu mahal teman-teman Maka dari itu dari sekarang mulailah pilih makanan yang terbaik dan sudah memiliki sertifikasi kehalalannya Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Wabilai tausik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax